Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel YouTube Subibirisu ya untuk konten hari ini saya mau bikin tutorial atau mereview tentang motor Mioji ya Mioji buat jalan ke-kilometer 6080 lepas gas ditarik lagi gasnya diam berpet-berpet ya terus kadang langsung mati ya di putaran 6070 dia langsung mempost ya kayak enggak ada tenaganya terus kadang mesinnya mati habis ini saya mau ngecek bagian ini ya bagian injektor sama trotel bodinya sini di sini mungkin banyak kotoran-kotorannya ya di dalam-dalamnya jadi kurang sempurna ya Hai penyemprotan bahan bakarnya di injektor mungkin ada kerak-kerak atau kotoran-kotoran sini Hai saya mau buka dulu ya injektornya sama trotel bodinya Hai selamat menikmati selamat menikmati ini throttle bodynya ya dalamnya kotor banget ya kotor banyak kerak-kerak sisa pembakarannya ini tadi dicek tak bongkar ini injektornya kotor banget ini dalamnya kotor banget sini ya ini tulis ini dalamnya juga udah kotor ini jadi kalau buat putaran tinggi terus dia ngepos nggak ada tenaganya ini karena banyak kotoran-kotoran kayak gini ya di sini banyak dikadang yang berebet-berebet karena ini injektornya juga udah kotor karena nggak lama nggak dicuci mungkin ya gini ini mau coba dibersihkan dulu dicuci dulu ini injektornya mau saya lepas ini di sini ada lubangnya empat ya lubang empat ini buat tuh biasa nek atau biasanya banyak kerak-keraknya kotor di dalam sini dalam sininya ini ini ada lubang ini bisa di bagian sini juga ada kotoran kerak-keraknya kita buka daerah sini ya ini buka dulu banyak sini kan ada besinya ini tinggal dicukil aja congkal ya sini juga di cek ininya juga ada yang retak atau ada yang yang apa ya bocor mungkin ini masih bagus ya ini terus dalamnya sini injektor ini kotor banget ya nih dalam dalam sini naik kotor ini ini jadi yang menyebabkan dengan berbeda-beda ya karena bensin atau bahan bakarnya enggak sempurna ya di ini keluar ke sini lupanya ini karena banyak kotorannya di dalam ini mau saya bersihkan dulu sini dengan cara manual ya dengan cara alat saya seadanya lah ya cara mengersihkan injektor ini sama nyuci ini total budinya ini kotor banget ini 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 buka ini ya ini 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 kotor banget ya ini Terima kasih telah menonton! 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 putaran tingginya juga udah sekarang tingginya juga udah normal ya tinggal dicoba dipakai oke ya lor eh terima kasih untuk konten hari ini jangan lupa subscribe like comment ya tunggu di video-video saya selanjutnya eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih